Sampai detik ini pun saya masih melakukan action. Silent action. Silent action. Di up kok silent action. Alah, mau bahas semuanya ya. Sing mantan saya tadi. Romarius. Enak sing telepon. Jadi, bercerita tentang mantan saya yang telepon saya bukan hanya Hong Kong saja. Hong Kong sudah ada lima orang yang telepon saya. Makau, saudara saya ada di Makau. Juga keluarga dari Batak juga. Eda saya ada di Makau. Itu memberikan informasi ada beberapa orang yang sedang mencari saya. Ingin berbicara dengan saya. Di Taiwan juga ada beberapa orang yang ingin kenalan dengan saya. Nah, saya cuma ingin bilang satu hal. Jangan sampai kalian terpedaya oleh siapapun. Atas nama siapapun. Saya nggak tahu ini mantan saya kenapa masih membuntuti saya. Atau karena buntut saya sudah panjang atau pendek. Saya kurang tahu. Tapi intinya adalah saya tidak pernah menyebut namanya. Sekalipun. Karena bagi saya dia adalah barisan masa lalu. Dan tidak seharusnya saya ungkitkan. Karena saat ini tuh saya waktunya nggak boleh mantu. Orang mementingkan diri saya sendiri. Aku juga saya ngomong putu. Jadi, kalau tiba-tiba ada yang nanyain. Apakah benar ini mantannya Mizuni? Aku izin, mbak. Karena itu kejadiannya 10 tahun yang lalu. Jadi, waktu itu aku rondok. Iya, dijandakan. Meme ada di Indonesia. Koko Thomas ada di sini. Jadi, saya tuh tidak mau mengungkit masa lalu saya. Sementara anak saya sudah dewasa. Saya sebenarnya malu juga sama Meme, sama Koko. Jadi, mantan saya ini terus memakai nama saya. Dan mantan saya ini tidak pernah tahu kehadiran masa lalu saya. Saya tidak pernah menceritakan masa lalu saya sama mantan saya. Anak-anak saya, saya tidak pernah ceritakan. Nah, ini mbak-mbaknya ini yang sedang jatuh cinta sama orang lain. Tolong jangan cari saya, mbak. Jadi, saya itu wiswaya yang golek mantu. Bukan saya mengurusi diri saya sendiri. Saya itu wiswaya yang golek putu. Saya malu dong kalau ada orang banyak mantar saya. Itu nggak ada hubungannya sama saya. Bisa dipahami ya. Jadi, sekali lagi, saya minta maaf ya buat teman-teman. Kalau kalian merasa bahwa kalian sedang dekat dengan mantan saya. Itu adalah hak kalian. Tapi, hak saya juga untuk tidak menjelaskan kenapa saya pisah. Dan itu biarkan menjadi masa lalu kami. Dan jika mantan saya menjelek-jelekan saya, ya sudah percaya saja. Sudah percaya saja. Lagian kan nggak ada hubungan. Benar nggak? Jadi, jangan. Kalian penasaran dia cerita jelek tentang saya. Ini yang dek makau. Ini akan ketawa ini, saudara saya. Jadi, nggak tahu deh. Aku harus ngomong bagaimana dan seperti apa. Untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diungkit lagi. Saya waktunya cari mantu. Saya bukan sibuk untuk mencari sensasi pada diri saya sendiri. Jadi, teman-teman. Terima kasih sekali dan mungkin Wahyu, lah. Kirimlah fotonya anak yang pernah kamu screenshot itu, Wahyu. Kirimkan ke saya. Biar tidak menjadi satu beban. Karena bukan hanya satu, dua orang loh yang telpon saya ini. Saya kok merasa aneh gitu loh. Sebenarnya. Halo? Halo? Halo, kenapa mbak? Sampai jumpa.